Abis adonan ada apa? Eh, Mbak Issa Georgi, langsung buat persiapan Jepang ya, gimana? Persiapannya terbatas banget jujur, karena kayak kemarin kan sebulan ya Mbak di sana Terus kayak masih jatuh gitu-gitu Tapi kemarin persiapannya mohon nggak mau udah harus langsung melatihan ya Walaupun masih kayak zombie gitu karena ngantuk Maksudnya jam tidurnya masih menyusahkan lagi gitu loh, nggak menyusahkan ulang Jadi, nggak bisa dimana terbatas Tapi karena ya memang aku rasa aku harus standing di Jepang Open ini Karena kemarin aku di, kan sebenernya kan semi ya Jadi kayak pingin ini juga sih, pingin mempertahankan itu Terus ditambah, dari Olimpiada Kayak pinginnya di tahun ini maksimalin dulu ke rumah Maksudnya nggak pingin get concentrate, rasanya milih-milih punamen Maksudnya kalo, kecuali kalo ada sakit atau apa kayaknya mungkin dulu ya Tapi kayak kemarin abis di Olimpiada hasilnya cukup bagus Kayak aku pingin mencoba untuk tantang diri aku Supaya kayak bisa naik lagi gitu loh Jadi, ya gitu sih persiapannya terbatas tapi semoga aja cukup Hal yang paling krusial untuk dimatang kan karena waktu yang nepet itu apa Jorji? Jam tidur? Jam tidur aja Ya kayaknya sih Karena jadinya latihannya menyesuaikan juga kan Mbak, kayak jalanan tuh Di jalanan tuh mungkin kayak baru tidur 6 jam kan Gitu aja jam 12, kayak jet lag gitu-gitu Kayaknya itu sih jam tidur nanti Tapi karena latihannya mungkin bisa dibilang Ya karena badannya masih penyusah juga Jadi gampang capek juga kan Mbak Jadi itu membantu untuk tidur malamnya jadi lebih cepet sih Jadi seharusnya makin kesini makin oke Kalau ngeliat di Japan Open itu kan Anse Yong kalau masalah gak turun ya Kemudian dikaitkan dengan Oli Jada kan sebenernya kamu udah berhasil Artinya di Japan Open kamu ngeliat ada kans itu gak sih dengan ketidakhadiran Anse Yong? Semoga sih karena tapi walaupun masih ada beberapa penungguan yang itu juga kan Mbak Dan kemarin aku kayak belum ngeliat draw-nya Jadi aku berharap apapun yang hasilnya nanti aku maksimal sih Karena aku kayak mau oke Aku pengen di Morianya gitu kan Karena kemarin dapet berunggu di Olimpik ya Aku udah pengen untuk ada ini baru lagi gitu sih Membeli tantangan baru lagi gitu Jadi takutnya ini kayak kemarin momenya tuh lagi enak Tapi aku off tetap lagi turun lagi gitu Jadi ya semoga dengan itu aku bisa memasakkan performa kemarin Jadi lebih percaya diri di turnamen Indonesia Jepang Open dan mungkin turnamen-turnamen selanjutnya Target selanjutnya setelah jatuh kemarin Olimpik ini Apa misalnya yang tadi kamu bilang mau target yang lebih baik gitu ya? Misalnya kejuaraan ini apa-apa kira-kira Eh gak ada kan ya Mbak tahun ini ya? Kayak tahun depan Kayaknya tahun ini aku belum ada gelar 5 kali kan Karena kali bagus tuh final disusupkan dan overcut gitu Tapi itu gak bisa dihitung karena itu tim Jadi kayaknya pengen cari gelar sih di tahun ini Kayaknya pengen cari gelar sih di tahun ini Kayaknya pengen ngejar banget aku bisa ada gelar di tahun ini Supaya ada gelar juga sih Karena belum ada kan Jadi mau berusaha keras untuk mengejar itu Ya mungkin kalau tahun depan Pengen banget sih juara kayak major turnamen gitu Ya kayak kejuaraan dunia Terus mungkin ya mimpi dulu aja Juara-juara yang lain yang gede juga gitu Pengen banget sih Mbak Semoga ya itu tadi percaya dirinya yang kemarin ada tuh gak melempom gitu Maksudnya tetap harus Masih ada target yang kaki 2008 Usia apa? Aduh suai 29 Apa ya Kayak gak mau bilang enggak Tapi gak mau terlalu yakin juga Karena waktu itu aja aku Setelah Olimpik 2020 eh 2021 Aku aja pengen berhenti main butangis kan Tapi main gitu Jadi mau berusaha aja sih Kalau misalnya kayak ya 2 tahun ini mungkin Atau Setahun kedepan 2 tahun ini Kayaknya aku mau maksimalin aja sih Mau coba upgrade terus Upgrade di luar lapang dan di dalam lapangnya juga Ya semoga kalau emang Tuhan izinkan Terus ada kesempatannya Terus ada kesempatannya Terus ada kesempatannya Termasuk izin sama Minka Tidak ada orangnya nih Tampun dulu gak? Tidak tahu Belum Maksudnya kalau Minka sih ini Superkulasi apapun kebutuhan aku Ada rencana target pribadi gak? Misalnya sama Minka Target pribadi sama Minka Misalnya kan udah turunan Menikah gitu Iya menikah Tahun empat Atau gimana? Aku dari kemudian selalu Kalau ditanya gitu Aku jawab tubuh gebrakanya Jadi aku jawabnya sama Diyo Jepang kan sama Coindra Iya Maksudnya ini adaptasi lagi Maksudnya ini adaptasi lagi Maksudnya menginginkan Coindra Terus dari akhirnya Kamu sendiri nanti gini? Sebetulnya enggak Karena Coindra Kaya dari kemudian persiapan olympic Beliau mau bantuin juga kan Coindra itu selama latihan gitu Mungkin emang gak di lapang Tapi dilatihannya Ngasih program Kayak ngasih masukan-masukan Kalau ada salah gitu Jadi enggak sih Kayak Apa yang harusnya Karena terbiasa dilatihkan juga Tapi di kemudian juga oke Berarti kemudian udah Aku sesama yang laki Mau laki Udah Sama yang teman-teman juga Kayaknya mungkin gampian ya Masih belum tahu Karena mungkin baru kemudian ini Karena halnya mungkin Berat juga kemalahnya Siap di olympic gitu kan Terus juga pasti berbahannya berat Kayak ya walaupun Perjainya berdua dengan Coindra Tapi kan kemudian Yang melakui gitu kan Jadi mungkin Kalau masih harus ngejar-ngejar yang lain Kayaknya cape juga Jadi Banyak kegantian sih Se... Coindra juga sih Maka.. Sampai jumpa Udah Kembali Sampai jumpa Terima kasih.